. Gelora dan antusiasme kini menyelimuti dunia voli Indonesia seiring hadirnya berita mendebarkan tentang Nizar Zulfikar, bintang terkemuka tim Nas Voli Putra Indonesia. Identitasnya yang begitu kuat dengan nomor punggung delapan telah menambah daya tariknya di lapangan. Kabar gembira pun datang dari ajang turnamen prestisius, Kapol Rikap 2023, di mana Nizar akan memperkuat tim Provinsi Kalimantan Barat. Tak diragukan lagi, Nizar akan menjadi pemain kunci yang membawa kebanggaan bagi Kalimantan Barat di panggung zona lima bersama tim-tim tangguh lainnya seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Babak penyisihan dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 9 Agustus 2023 di Gor BSCC Dombalikpapan. Ambisi besar Nizar dan timnya adalah meraih kemenangan dan melaju ke babak delapan besar untuk berkompetisi dengan tim-tim terbaik lainnya. Namun, Tetes Getir bercampur dengan kegembiraan karena jadwal Kapol Rikap 2023 bertabrakan dengan ajang bergengsi lainnya, yaitu Asian Men's Volleyball Championship 2023 atau kejuaraan Voli Asia. Nizar bersama tim Nas Volley Putra Indonesia akan berkompetisi di Pul C bersama Cina dan Kasahstan dengan turnamen yang akan digelar di Teheran, Iran, pada tanggal 19 hingga 26 Agustus. Bentroknya jadwal ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan Volleymania di media sosial. Banyak yang prihatin dengan kemungkinan absenya Nizar dalam kejuaraan Voli Asia 2023 karena keterlibatannya dalam Kapol Rikap 2023. Kedua ajang ini memiliki tingkat prestise yang tinggi, dan setiap kesempatan bermain menjadi begitu berharga bagi Nizar untuk mengukir prestasi lebih tinggi dan membawa nama Indonesia di kancah regional maupun internasional. Para penggemar dan pengamat olahraga menyelidiki setiap informasi terkini terkait jadwal dan keikut sertaan Nizar dalam kedua turnamen tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada informasi resmi yang dapat dipastikan. Momentum ini juga memberikan teka-teki bagi tim Nas Volley Putra Indonesia. Daftar pemain yang akan menjadi amunisi dalam kejuaraan Voli Asia 2023 pun masih menjadi rahasia. Jika Nizar memutuskan untuk bermain di Kapol Rikap 2023, kemungkinan absennya di kejuaraan Voli Asia 2023 akan menjadi sebuah kejutan. Walaupun usianya sudah menginjak 29 tahun, Nizar tetap menjadi pilihan utama pelatih Jiang Zia di beberapa turnamen sebelumnya, seperti SEA Games dan AVC Challenge Cup 2023. Kepercayaan tersebut membuktikan kualitasnya sebagai seorang atlet yang tangguh dan dapat diandalkan di atas lapangan. Semua pihak berharap ada solusi yang dapat ditemukan untuk mengatasi konflik jadwal ini.